Halo cuy, balik lagi di Nyimak Movie. Apa kabar para Nyimakers? Semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf sebelumnya gue jarang update video lagi dikarenakan kesibukan pekerjaan. Tetapi kali ini gue udah mulai aktif lagi untuk menghibur kalian para Nyimakers. Seperti biasa, saya akan membahas film-film yang gak jelas tapi mengencerotkan. So guys, di video kali ini gue akan merangkum sebuah film zombie yang berjudul Goal of the Dead tahun 2014. Film zombie asal Perancis ini ingin melakukan sesuatu yang agak berbeda cuy. Dimana para zombie menyerang pada saat pertandingan sepak bola. Waduh, gak usah pake zombie juga kadang berakhir dengan kerusuhan. Apalagi ada zombinya, pasti seru banget kan? Tanpa berlama-lama lagi cuy, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah tim sepak bola bernama Paris, yang sedang di perjalanan menuju stadion untuk bertanding melawan tim Cap Lounge. Di sana juga ada seorang pria bernama Sam Lorit, yang baru saja pindah dari tim Cap Lounge. Adegan berpindah ke rumah seorang dokter bernama Belle Vaux. Dokter tersebut mendapat kiriman berupa cairan. Di sana juga ada anak dokter tersebut yang bernama Janet. Janet merupakan salah satu pemain dari tim Cap Lounge, yang akan bertanding melawan Paris. Kemudian dokter itu menyuntikkan cairan tersebut ke tubuh Janet. Hal itu dikarenakan agar nanti saat bertanding Janet akan menjadi lebih kuat, dan juga bisa membalaskan dendamnya kepada Sam yang telah berhianat kepada timnya. Setelah selesai, dokter itu pergi karena mendapat panggilan. Tak lama tiba-tiba saja tubuh Janet malah berubah menjadi zombie. Seorang wanita yang ada di sana mendengar suara teriakan dan menghampirinya. Seketika wanita itu langsung tewas di bumi oleh zombie tersebut. Scene berpindah kembali ke tim Paris yang masih di perjalanan. Di sana ada seorang jurnalis bernama Solin yang sedang mewawancarai salah satu pemain yang bernama Idris Diego. Namun tiba-tiba saja bus mereka menabrak sesuatu. Mereka pun langsung turun untuk mengecek keadaan. Tetapi mereka hanya melihat bekas darah di kaca bus tersebut. Pelatih mereka yang bernama Cobbert beranggapan bahwa itu hanyalah rusa yang lewat. Kemudian beberapa orang izin kepada Cobbert untuk buang air kecil. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di sisi lain ada salah satu rekan tim mereka yang tertinggal. Ia pun mencoba mengejar bus tersebut. Tetapi tiba-tiba saja sesosok zombie langsung menghantamnya dan memuntahkan susu kedele ke pria tersebut. Adegan berpindah ke beberapa pria yang bernama Teddy, Pete, dan Michelle. Yang sedang membuat yel-yel untuk mengejek tim lawan. Tak lama mereka dihampiri seorang polisi bernama Peer. Polisi itu menyuruh mereka pergi dari tempat tersebut. Hal itu dikarenakan agar nanti mereka tidak membuat masalah. Tim berpindah ke tim Paris yang sudah sampai di stadion dan disambut oleh supporter dari tim Keplong. Sam disambut dengan cacian para supporter dari tim Keplong. Hal itu dikarenakan Sam berhianat kepada tim Keplong. Tiba saatnya mereka akan bersiap-siap untuk bertanding. Cobbert langsung memberi instruksi kepada mereka. Di saat sedang memberi instruksi, mereka dihampiri seorang agent yang bernama Marco. Marco menjelaskan soal transfer Idris ke klub lain. Hal itu membuat Cobbert kesal dan mengusirnya. Pertandingan pun dimulai. Sam diangkat menjadi kapten oleh Cobbert. Namun di sisi lain Idris nampaknya tidak senang dengan Sam. Pada saat bertanding, Idris enggan memberikan bola kepada Sam. Tidak hanya itu, bahkan Idris juga merebut bola dari Sam. Hingga pada akhirnya Sam tidak sengaja menabrak tim lawan. Dan Sam langsung dijatuhkan hukuman berupa kartu merah. Sam langsung protes kepada wasit bahwa itu pelanggaran yang tidak disengaja. Namun wasit itu malah mengejek Sam yang membuatnya kesal dan memukul wasit tersebut. Kemudian Sam langsung pergi dari tempat itu. Di sisi lain ada beberapa supporter melemparkan gembang api ke arah lapangan. Yang membuat lapangan dipenuhi dengan asap. Suasana jadi kacau ketika sesosok zombie datang menginfeksi orang-orang yang ada di sana dengan cara memutahkan susu kedelai dari mulutnya. Sam yang berada di ruang ganti ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Cleo. Kemudian Sam mengajak wanita itu untuk pergi ke bar. Saat mereka sedang mengobrol di bar, tiba-tiba saja Solin datang dan menyuruh Sam untuk menutup pintu bar tersebut. Dengan keadaan panik, saking paniknya sampai rokoknya kebalik, Solin langsung menjelaskan kepada Sam apa yang telah terjadi di lapangan. Cleo pun juga memperkenalkan diri kepada Solin dan mengatakan bahwa dia adalah putri dari Sam. Sam berpindah ke seorang polisi bernama Pir yang baru saja datang. Di sana ia melihat seorang wanita yang sedang berlari ketakutan. Kemudian datang sebuah mobil yang ternyata itu adalah Teddy dan Pete. Pir berasumsi bahwa Teddy dan Pete kembali berulah dengan menakut-nakuti seorang wanita. Pir langsung memborgol Teddy dan Pete di pintu mobil. Dan tiba-tiba saja Pir melihat sesosok zombie. Pir langsung berusaha mencari kunci borgol untuk melepaskan Teddy dan Pete. Namun sayangnya kunci itu tidak ditemukan. Pada akhirnya polisi itu pergi dari tempat itu. Teddy dan Pete berhasil mencopot pintu mobil tersebut dan langsung bergegas pergi mengikuti Pir. Mereka pun berhasil melindungi diri di suatu ruangan. Di sisi lain, Sam, Cleo, dan Solin dikejutkan dengan zombie yang berhasil menerobos bar tersebut. Mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Adegan berpindah ke stadion. Di sana terlihat 4 orang termasuk Idris, Cobart, dan Marco yang sedang terjebak di ruang ganti. Salah satu orang di sana ada yang terinfeksi dan langsung menyerang Cobart. Beruntung Marco berhasil membunuh zombie tersebut. Idris dan Marco langsung bergegas pergi dari tempat itu dan meninggalkan Cobart. Saat sedang berlari, Marco mengurung Idris bersama dengan zombie yang mengejarnya. Beruntung Idris berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Michelle, teman dari Teddy dan Pete sebelumnya. Adegan berpindah di mana Sam, Cleo, dan Solin berhasil melarikan diri dan bertemu dengan kelompok Pir. Dan juga ternyata Pir adalah ayah dari Sam. Mereka memiliki rencana untuk pergi ke mobil untuk meminta bantuan melalui radio. Rencana dimulai mereka pun bergegas pergi menuju mobil. Setibanya di mobil, tiba-tiba saja di belakang Pir sudah ada zombie yang menarik lehernya. Pir langsung menyuruh Teddy untuk menembak zombie tersebut. Namun sayangnya Teddy malah salah sasaran dan mengenai perut Pir. Kemudian tembakan kedua, Teddy berhasil menembak zombie tersebut. Mereka pun langsung bergegas pergi ke persembunyian untuk mengobati luka Pir. Di sisi lain, Marco yang sedang berlari tiba-tiba saja diseret oleh seorang pria ke suatu ruangan. Dan ternyata pria tersebut adalah Cobart. Cobart yang kesal dengan kelakuan Marco mengajaknya berkelahi. Namun tiba-tiba saja sesosok zombie berhasil menerobos masuk ke ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tewas. Scene kembali lagi ke kelompok Sam yang sedang mengobati luka ayahnya. Ketika Sam teringat dengan ayah Janet yang merupakan seorang dokter. Mereka pun langsung membuat rencana untuk menuju rumah dokter tersebut. Teddy dan Pete ditugaskan untuk mengalihkan perhatian zombie tersebut. Sementara Sam dan Solin pergi membawa ayahnya ke tempat dokter Belfauk. Singkat cerita, Sam dan Solin berhasil membawa ayahnya ke tempat dokter Belfauk. Di sana Solin melihat foto Janet dan Solin langsung menyadari bahwa Janet adalah orang yang menularkan virus tersebut. Karena sebelumnya ia melihat Janet saat di lapangan. Dokter itu langsung menyadari kecurigaan mereka dan langsung berpura-pura izin ke kamar untuk mengambil tas. Ayah Sam melihat sesuatu di atas dan menyuruh Sam untuk segera mengeceknya. Ternyata itu adalah mayat seorang wanita dan tiba-tiba saja mereka langsung dibukul oleh dokter tersebut. Dokter itu mengatakan bahwa anaknya berubah ketika Sam meninggalkan klubnya. Dan ia menyalahkan Sam atas hal itu. Saat sedang mengoceh, ayah Sam langsung menghantam dokter tersebut dari belakang. Dan tiba-tiba saja muka ayah Sam perlahan berubah. Hal itu dikarenakan serangan zombie sebelumnya. Kemudian ayahnya menyuruh Sam untuk cepat pergi dari tempat itu. Sam pun langsung menuruti perintah ayahnya. Adegan berpindah di mana Idris dan Michelle sedang berusaha menuju lapangan untuk penyalakan kaset yang diberikan oleh Teddy dan Pete. Idris pun mengalihkan perhatian zombie agar Michelle bisa melewati zombie tersebut. Singkat cerita mereka berhasil mencapai lapangan dan langsung menyalakan radio. Kemudian radio mereka berhasil didengar oleh Teddy dan Pete. Teddy dan Pete yang menyadari bahwa Michelle masih hidup, ia pun langsung bergegas pergi menuju lapangan. Di sisi lain, Sam dan Solin yang baru saja tiba di tempat persembunyian melihat surat yang ditinggalkan Teddy dan Pete yang menyuruh mereka untuk pergi ke lapangan. Sam dan Solin juga langsung bergegas pergi menuju lapangan. Singkat cerita mereka semua berhasil berkumpul. Namun tiba-tiba saja Michelle tak sengaja menekan tombol radio yang membuat seluruh zombie mendatangi lapangan tersebut. Mereka pun langsung dikepung oleh para zombie dan ternyata zombie tersebut menginginkan permainan sepak bola. Sam dan Idris langsung menyalakan kembang api dan menggiring bola untuk mengalihkan perhatian zombie tersebut. Sementara yang lainnya pergi untuk berlindung. Saat sedang berlari, Sam tertangkap oleh zombie. Namun beruntung Idris berhasil menyelamatkannya. Pada akhirnya mereka semua berhasil meloloskan diri. Dan bala bantuan sudah tiba dan film pun selesai. Gimana filmnya cuy? Seru gak? Jadi kesimpulan dalam film ini adalah Jikalau kalian ingin muntah, muntahlah di depan muka orang karena itu dapat berubahnya menjadi zombie. Sampai disini dulu alur ceritanya ya. Kalau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, komen aja di bawah. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax